Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSM ini akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Sharp, yaitu Sharp Aquas R6. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Sharp memang bukan merek ponsel yang terkenal di banyak pasar, tapi sudah pasti populer di Jepang. Informasi terbaru yang dibagikan oleh seorang leker kamera, mengungkapkan bahwa pabrikan Jepang tersebut bersiap untuk meluncurkan ponsel Sharp Aquas R6 pada 10 Mei di pasar dalam negeri. Render resmi yang dibagikan oleh leker, mengungkapkan bahwa Sharp telah bekerja sama dengan Leisha untuk menawarkan kinerja kamera yang dioptimalkan. Seperti yang dapat dilihat pada render yang dibagikan oleh leker, Aquas R6 memiliki layar tepi melengkung dengan guntingan kamera selfie yang disejajarkan secara terpusat. Bagian belakang ponsel memiliki modul kamera tebal yang sepertinya menampung dua kamera. Render resmi menunjukkan bahwa Aquas R6 memiliki perangkat yang tebal. Saat ini, belum ada informasi mengenai spesifikasi kamera Aquas R6. Sejak 2016, Huawei telah meluncurkan ponsel andalannya dengan kamera rekayasa Leisha. Huawei diperkirakan akan mengumumkan seri ponsel andalan Huawei P50 pada bulan Juni. Kini, setelah Leisha dikabarkan telah bermitra dengan Sharp, masih harus dilihat apakah akan melanjutkan kolaborasinya dengan Huawei. Aquas R6 diharapkan tiba sebagai penerus ponsel Aquas R5G yang memulai debutnya tahun lalu. Aquas R5G memiliki layar EXO 6,5 inci yang menawarkan resolusi Quad HD Plus 1440 x 3168 pixel dan mendukung output Dolby Vision dan Unix HDR. Chipset Snapdragon 865 mendukung Aquas R5G dengan RAM LPDDR5 12GB dan penyimpanan UFS 3.0 256GB. Aquas R5G memiliki kamera depan 16,4MP dan pengaturan kamera belakangnya memiliki kamera utama 12MP dengan dukungan OIS. Lensa teleputu 12,2MP dengan dukungan OIS, lensa super lebar 48MP dan sensor TOF. Perangkat ini memiliki baterai 3730 mAh dan memiliki sakses tahan debu dan tahan air dengan peringkat IP68. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.